Hai 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 sahabatku Aquarius apa kabar Sansa sehat tarot kembali lagi dengan readingan yang bertema dia yang memilih pergi untuk jodhia Aquarius readingan ini belum tentu resonate untuk semua Aquarius tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada sang pencipta kartu tarot hanya sebagai hiburan kalau resonate jadikan sebagai pembelajaran atau pembenahan diri kalau tidak resonate jadikan sebagai antisipasi untuk sahabatku jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel saya berkembang dan aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan informasi atau video yang saya akan upload di channel ini untuk sahabatku dukung Sansa tarot channel dengan anti-skip iklan agar saya bisa berbagi dengan rumah yatim piatu dan orang-orang tidak mampu untuk kartu pendampingnya kartu klarifikasinya page of one untuk kartu klarifikasinya dia yang memilih pergi king of cup king of cup hmm nine of one and the last one kartu yang terakhir lidingan ini bersifat vice versa ya terbolak-balik cancer sendiri yang bisa pergi ya atau kasih cancer memilih pergi atau yang berpasangan yuk kita mulai readingan yang bertema dia yang memilih pergi untuk jodian akuarius ini ya kartu kartu akuarius ini sangat sangat ini energinya di tahun ini mereka seperti ya energinya semangat energinya energinya pembenahan diri ya pembenahan diri dalam artinya dia melihat flashback ya tidak ingin terulang lagi apa yang telah terjadi di sini energinya energi make make a plane of for his life for for about future ya masa depan mereka ya make a plane for a future membuat rencana-rencana untuk masa depan mereka the patch of one and the patch of one maaf patch of whales and the patch of one ini sama-sama patch nah ini juga ya as of one ya tunggal ini juga satu nah seperti ini 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 ya bisa ya terjadi sudah terjadi dan akan terjadi untuk para akuarius sepertinya ini mereka telah melepas ya karena mereka sendiri di sini di sini mereka telah melepas telah melepas semua apa yang membuat luka telah melepas semua yang membuat tertekan telah melepas semua kebingungan mereka nah di tahun ini mereka telah menata hati itu hati mereka telah baru ya ini untuk sebagian akuarius tidak mungkin saya tarik ya energinya secara personal di tahun 2020 atau 2021 itu mungkin mereka sudah memutuskan ya memutuskan untuk pergi dari kehidupan yang membuat mereka itu tertekan sakit hati sedih luka nah itu di sini di tahun ini mereka itu sudah membenahi hati mereka menuju yang lebih baik membenahi hati mereka menuju yang yang benar-benar apa yang benar-benar bisa diterpimpin mereka bisa memimpin diri mereka sendiri nah benar-benar hati mereka sudah terpimpin terkontrol itu maksud saya ya di age of one di dalam hal mereka ingin ya di dalam di dalam keberuntungan itu mereka ingin berhasil mereka ingin berhasil mencari keberuntungan di sini mereka juga secara secara hati mereka secara hidup mereka mereka sudah terkontrol mereka telah menata hidup mereka mereka telah membuat rencana-rencana ke depan untuk hidup mereka di sini di patch of one ini di patch of pentacle ini sepertinya ya di tahun ini mungkin aku hari itu totalitas mereka itu menuju ke peningkatan finansial mereka gitu ya mereka melepas kehidupan yang membuat mereka sedih ya sekarang itu mereka total menuju ke keberhasilan mereka ingin peningkatan finansial berkarir ya ingin menjadi apa merealisasikan mimpi merealisasikan cita-cita mereka jadi untuk asmara atau percintaan itu mereka mungkin ya menomor ya saya bilang menomor sepuluh gitu tidak fokus tidak fokus dan tidak ingin mereka diganggu dengan hal-hal asmara karena mereka mungkin ya telah melepas diri mereka dari hal-hal yang yang membuat sakit hati mereka ya mungkin para akuaris ini mendapatkan suatu trauma trauma atau trauma yang sangat menyedihkan mereka atau mungkin ya ada mungkin perselingkuhan atau mungkin bisa perceraian atau memang tidak kecocokan dengan kekasih banyak masalah yang mereka hadapi sehingga mereka melepas diri memilih untuk pergian nah di two of one itu ya ini ya artinya seperti ini ini ada artinya ya di two of one Kak Aquarius ini memilih ya dua memilih satu keputusan diantara dua pulihan nah di tahun ini mungkin mereka ingin ya artinya di sini two two of one dua tongkat ya mungkin ini satu asmara dan satunya ini masa depan finansial nah di situ mereka mungkin memilih patch of pentacle mereka memilih finansial peningkatan finansial untuk keberhasilan karir mereka ya di sini nah ini di king of cup ya itu mereka sangat genggam mereka ingin maju mereka ingin berhasil dalam kehidupan mereka mereka ingin mewujudkan mimpi merealisasikan cita-cita mereka di sini dan di ini ini sick of sick of ini kan tadi saya bilang mereka meninggalkan mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama ya pergi menuju kehidupan mereka yang baru di sini juga ya ini membawa dengan segala kesedihan tadi saya bilang di sini mereka telah melepas mereka telah memilih pergi ya di sini meskipun ya mereka memilih pergi itu sepertinya ya mereka memilih pergi tapi mereka di depan mereka itu ada pedang pedang artinya pedang seakan-akan itu menjadi rintangan pedang seakan-akan itu membunuh mereka tapi mereka memilih pedang itu karena apa di situ mungkin rintangan ya memilih lebih memilih rintangan daripada hati mereka yang tertekan hati mereka yang luka rintangannya itu yaitu mengobati membenahi diri membenahi hati tapi ketika mereka membenahi diri melalui ya melalui kehidupan yang berliku-liku mereka memilih apa kesulitan kesulitan itu akuarius ini lebih memilih kesulitan kesulitan itu tapi setelah mereka melalui kesulitan kesulitan itu mereka akan mendapatkan ya kehidupan mereka itu lebih terang karena mereka telah melalui cobaan-cobaan di nine of one and the devil artinya seperti ini ya para akuarius nine of one artinya disini ya seperti yang saya bilang ini sword ini pedang ini pedang ini pedang artinya saya bilang tadi mereka itu lebih memilih pedang ya rintangan-rintangan dan disini sepertinya mereka itu merasa kalah ya di dalam hal percintaan di dalam hal pernik hubungan di dalam hal asmara mereka itu kalah tapi ketika mereka memilih jalan kalah ini ya mereka merasa saya bukan kalah sesungguhnya tapi disinilah letak kemenangan saya disinilah letak keberhasilan saya meninggalkan semua yang membuat hati saya terkoyak memilih kesulitan-kesulitan di depan di depan itulah di ujung itu di depan jalan itu itulah kehidupan saya sesungguhnya saya akan lewati mereka yakin kalau di depan jalan di ujung jalan itu mereka akan menemukan keberhasilan dan di devil di devil ini sepertinya ya artinya ini ya jika kamu mau jika kamu akuarius akuarius atau jika akuarius ini terus berada di zona yang seperti tadi saya bilang ingin terpuruk tetap merasa aman di zona yang terpuruk di zona yang tertekan sakit hati terluka ya silahkan seperti itu ini di devil tapi jika kamu ingin keluar dari zona yang membuat kamu itu tidak nyaman dari zona yang membuat kamu itu terpuruk ya keluar dari zona itu tantang hidup kamu temui hidup kamu cari hidup kamu seperti itu jadilah akuarius yang sesungguhnya jadilah akuarius yang menemukan kehidupannya akuarius yang merealisasikan mewujudkan mimpi-mimpinya disitu ya maksudnya akuarius saya bersemangat untuk readingan jodiak akuarius ini semoga para akuarius ini bisa menerima penyampaian saya hanya itu yang bisa saya sampaikan akuarius terima kasih banyak telah like subscribe dan share sehingga saya semakin bersemangat untuk readingan jodiak akuarius selanjutnya sampai disini dulu thank you bye-bye bye